Panjang sedikit, hidup aku, ya sedara, saya bisa menuliskan hidupku, seperti lagu tadi, tapi saya perlu memotongnya menjadi dua, hidup aku, saya berharap kita mencintai hidup kita, sedara, kalau seorang dia tidak bisa mencintai hidupnya, dia akan sembrono, tetapi kalau seorang mencintai hidupnya, dia tidak akan sembrono, contoh, ya, kalau berjalan di jalanan naik motor tidak, tau-tau, weng, nyebrang gitu aja, motong mobil, ya, motong lalu lintas, karena dia tidak mencintai nyawanya, dia pikir kalau aku naik motor ada kecelakaan, aku sih menang, menang iya tapi mati, menang tapi cacat, bodo amat, sedara, itu orang tidak mencintai nyawanya, sedara, seorang yang mencintai nyawanya, hati-hati, ya, pemerintah sudah menganjurkan guru-guru di sekolah, menganjurkan, anak-anak kalau mau makan, cuci tangan dulu, sedara, kalau mau makan, cuci tangan apa tidak, ya, cuci tangan itu bahaya sekali loh ya, sekarang ini luar biasa virus-virus, cuci tangan yang bersih tidak boleh dengan air yang berhenti, harus air yang mengalir, ya, kalau sedara, cuci tangan dengan air berhenti, sama aja, malah dapat virus lebih banyak, bakteri baksel lebih banyak, ya, sedara, jadi dengan air yang mengalir, nah ini satu contoh, orang yang mencintai nyawanya, dia akan sangat berhati-hati, dia tidak sembrono dan sembalangan, Tuhan hanya mau bekerja kepada orang-orang yang hidup, aku, artinya dia mencintai nyawanya, artinya secara tidak berkelebihan, aku akan sangat taking care of myself, aku akan sangat hati-hati dengan hidupku, supaya aku terhindar dari bahaya, terhindar dari masalah, terhindar dari penyakit, aku tidak ngalamin kerugian, itu satu contoh, tapi begitu banyak orang yang hidup sembrono, ya, contoh, baru saja, apa itu, menguras kolam ikan, atau membersihkan, cuci-cuci, korah-korah, alat-alat rumah tangga, ya, terus makan nasi pecel, ya, sedara, itu satu orang yang tidak mencintai nyawanya, tidak lama dia masuk rumah sakit, tidak heran, sedara, tidak heran, itu adalah hasil dari kesembronoan, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, kalau saya tidak mencintai hidup saya, sedara, maka bagaimana Tuhan mau care dengan saya, nanti aku bikin baik sama kau, tapi kau sendiri sembrono anakku, ya, percuma saja, itu sebab saya dan anda kita harus memperhatikan, topik yang saya katakan mencintai diri itu, bukan mencintai nyawa, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, itu sudah pasti, itu hukum Allah, tapi barang siapa yang merelakan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawa ganti dari Allah, amen, itu lain, tetapi kalau orang sembrono, itu memang dia sudah mau menyerahkan nyawanya di atas meja operasi, di ICU, dia mau menyerahkan nyawanya di kuburan, sedara, ini berbeda, itu sebab bagian ketiga nanti, ini istimewa sekali, ya, kelihatannya saya jarang bicara mengenai soal yang ketiga, hidup aku, destined by God's power, hidupku dinasibkan, ditentukan oleh kuasa Allah, amen, nah, saya nomor satu, saya tidak akan ulangi lagi karena tadi pagi sudah panjang lebar, kita akan melihat yang nomor dua, saya akan tambahkan dan ulangi sedikit tentang nomor dua, sedara, ini yang tadi pagi, dan yang kedua sedara adalah menanti saatnya Allah bertindak, kalau saudara menanti Allah bertindak, saudara engkau tidak dibikin kecewa, sedara begitu, banyak orang sudah nunggu tidak dapat, tetapi kalau saudara menanti dia, dia pasti mengerjakan hidup saudara, amen, semua ada waktunya, katakan, semua ada waktunya, tetapi saya percaya, Tuhan tidak akan terlambat, bertindak buat saya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia, haleluya, kita akan baca masmur 40 ayat yang kedua, satu, dua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku, dan mendengar triakku minta tolong, amen, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, kita harus punya satu kerinduan, yaitu satu kerinduan, Tuhan kapan, aku sudah lama menunggu engkau Tuhan, aku sangat perhatian dan sangat mengimani firman, Tuhan bilang, kalau kamu pada kondisi demikian, tidak lama-lama, aku akan bikin sama kau, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku, tadi pagi saya sudah jelaskan apa maksud menjenguk, sedara, begitu banyak orang menjenguk sedara, loh kamu terjatuh toh, loh dalam sekali jurangnya, apa yang patah apa, kakinya berapa, satu apa tiga yang patah, kayak kepiting aja, sedara, nah orang cuma, aduh aku akan berdoa buat kau, kasihan sekali kamu jatuh, aku akan sangat empati kepadamu, aku akan mendoakan kamu, kalau orang lain cuma bisa, urun kasih sumbangan air, air mata, ya sedara, tetapi kalau Tuhan lain, ya, kalau Tuhan melihat, dan dia menjenguk, lalu saudara dari bawah sana, saya dari bawah sana berteriak kepadanya, Tuhan tolong kepada hamba, tolong lepaskan aku dari dalam jurang ini, karena aku terjatuh di dalamnya, saudara, kata Alkitab, kata Injil, dia meninggalkan 99 domba di padang, dia meninggalkannya di kandangnya, malam itu juga dia membawa obor, dan dia berjalan, telinganya dia pasang, ketika dia mendengar ada embean, begitu bawah, jauh di bawah, saudara, dia melihat, oh, dombaku ada di sana, saudara, apa kata dia, dari atas saya bilang, syukur kamu, ternyata kamu jatuh di sini, ya, good night, good night, tinggal, dia mencari untuk apa, dia turun ke bawah, dan dia mengangkat ini domba yang satu, dan dia memanggulnya, kata Alkitab, dan dia pulang, besok pagi dia kabarkan pada orang sekampung, satu ekor dombaku dari seratus ekor, sudah kutemukan tadi malam, ayo kita mesta, saudara, itu Tuhan, itu beda dengan orang, itu sebab kalau saudara dan saya menanti-nantikan dia, dia menjenguk, dan dia mendengar teriakan minta tolong, teriakan minta tolong, dia turun ke bawah, dan dia mengambil saya, dan dia mengambil saudara, dia mengangkat dan menggendong kita, dengan penuh sukacita, dan dia bawa pulang ke bawah kita, saudara, itu sebab, kalau saudara dekat dengan Tuhan, engkau mendapat begitu banyak keuntungan, pertolongan-pertolongan yang ajaib, yang orang hanya bisa melihat, oh, kasihan sekali kamu, baik, aku kirimkan uang, aku tidak bisa apa-apa, memang orang tidak bisa bikin apapun, semua katakan, tetapi Tuhan Yesus, gembala saya yang luar biasa, akan turun tangan, turun sendiri, dia tidak mengutus malekatnya, dia sendiri, akan menjemput saya, dan menggendong saya, beri tepuk tangan yang baik buat dia, haleluya, kau dipermuliakan dengan memberi yang terbaik, dari semua yang kami mohon kepadamu, haleluya, siapa yang datang dalam gerdaan hati, maka Bapak akan memberi yang terbaik dalam hidupnya, ucapkan terima kasih saudara kepadanya, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, beri tepuk tangan yang baik bagi dia, bagi Juhan, tak ada yang disarik, bagi Juhan, tak ada yang disarik, dan ingat dengan Juhan saudara, selamat menikmati, selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!